Pasca pemerintah menaikkan harga LPG non-subsidi di masyarakat, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Wilayah Aceh meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan terkait proses penyeludupan LPG bagi masyarakat. Menghindari konsumen yang menggunakan LPG non-subsidi berukuran 12 dan 5,5 kg beralih memakai LPG ukuran 3 kg yang selama ini disubsidi kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah daerah Aceh diminta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pendistribusian tabung gas tersebut. Adapun harga jual LPG non-subsidi di wilayah Sumatera seperti Aceh, sejak 27 Februari untuk jenis prig gas ukuran 5,5 kg seharga Rp91.000 per tabung dan gas ukuran 12 kg dibantrol dengan harga Rp189.000 per tabungnya. Menghindari penyeludupan gas non-subsidi agar tepat sasaran, Ketua Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana wilayah Aceh, Nahrawi Nurdin meminta pemerintah daerah Aceh agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pangkalan penyeludupan di Aceh. Apalagi yang subsidi itu harga sesuai dengan SKH-nya Rp18.000. Jadi itu kemungkinan banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu, yaitu pangkalan dan sebagainya. Jadi hari ini apalagi disparitas harga yang sangat jauh, itu betul-betul harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah kompensi. Perbedaan harga jual yang cukup tinggi dikhawatirkan akan memicu migrasi konsumen dari yang sebelumnya menggunakan nom subsidi beralih ke LPG subsidi 3 kg yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu. Dari Banda Aceh, Syukri Seribudin, Ainyus melaporkan.